Serial komik Black Adam The Dark Arts merupakan seri terbatas yang berjumlah sebanyak 6 edisi diterbitkan dari bulan Oktober 2007 hingga bulan Maret 2008 Ya, serial ini berfokus pada penjahat tituler Black Adam dan tindakannya setelah klimaks perang dunia ketiga Black Adam adalah tokoh sentral dari seri terbatas mingguan 52 dan efek samping dari tindakannya dalam seri ini memiliki pengulangan dalam judul lanjutan 52 Countdown Pada kesempatan kali ini, hadisi Indonesia lagi bersemangatnya untuk membahas cerita komik Black Adam karena komik ini merupakan adaptasi dari film Black Adam nanti yang akan rilis di tahun ini Inilah ulasan cerita video komik Black Adam The Dark Arts Semoga kalian menyukai cerita yang aku sajikan ini Terima kasih bagi kalian yang masih setia mengikuti channel ini Kepada teman-teman yang baru singgah ke channel ini dan belum sempat untuk subscribe Ayo dong support DC Indonesia ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya Ya, agar DC Indonesia ini lebih sering seaktif mungkin untuk upload video cerita komik DC setiap harinya Oh iya, follow juga nih beberapa media sosial lainnya ya Oke, terima kasih Kali ini kita berada di komik Black Adam The Dark Arts Volume pertama Untuk edisi yang perdana dengan judul The Dark Arts Yang diterbitkan pada bulan Oktober tahun 2007 Dengan jumlah halaman sebanyak 23 halaman Ditulis oleh Peter Tomasi dan digambar oleh Dove Mankey Oke, langsung saja nih kita masuk ke ceritanya Let's go! Pada halaman pembuka cerita menampilkan dua orang pria yang satunya terduduk di sebuah kursi Dan satunya lagi memukul habis-habisan seorang pria yang duduk di kursi itu Tempat mereka ini sekarang berada di suatu tempat yang sangat dirahasiakan Pada sebuah ruangan yang tersembunyi di perbatasan kandak Ternyata pria yang duduk terikat dengan kursi itu adalah Ted Adam, alter ego-nya Black Adam Black Adam dulunya adalah seorang pahlawan super Yang sempat bergabung dengan tim pahlawan Justice Society of America Namun pada petualangannya selama dia hidup Memiliki berbagai macam masalah Begitu juga dengan seorang wanita yang pernah dia cintai Dialah Adriana Thomas, alter ego-nya Asis yang sekarang sudah meninggalkannya Ted Adam di saat ini memiliki salah satu pengikut setianya Yaitu Tamir Tamir lah yang diminta oleh si Ted Adam itu untuk memukul wajahnya tanpa ampun Sehingga wajahnya yang dipukul Tamir itu tidak bisa dikenali Walaupun Tamir tidak enak lah untuk memukul panutannya itu Namun setelah dia itu dipaksa beberapa kali Tamir pun memukul wajah Ted Adam hingga tampak tidak dikenal Di saat apa yang diminta Ted Adam itu sudah cukup dilakukan Adam pun bangkit dan dia sekarang bersiap untuk berjalan-jalan di daerah kandak Di langit di atas Yunani, pahlawan Justice Society of America Atom Smasher, Dr. Midnight, Mr. Terrific, dan Wilcats Terbang dengan pesawat untuk menuju ke Bialya Dalam pembicaraan mereka telah berkomitmen untuk menemukan Black Adam Sedangkan Green Lantern Alan Jordan terbang di depan pesawat mereka Sambil berkomunikasi dengan kontak radio Di sebuah perkampungan hanjar yang ada di kandak Para pahlawan JSA ini berbaris sambil berjalan menelusuri kota Di saat mereka berjalan di sebuah perkampungan yang mereka telusuri ini Ternyata mereka menemukan sekelompok penduduk desa yang sedang menyiksa seorang pria Dimana para penduduk meyakini bahwa pria itu adalah Black Adam Yang kemudian Atom Smasher pun ikut campur dalam tindakan main hakim ini Dan mencoba untuk menghentikan para penduduk yang tidak menyukai Black Adam Namun walaupun begitu para penduduk tetap yakin bahwa orang yang mereka siksa itu adalah Ted Adam Namun dengan kepintarannya si Mr. Terrific Dia melakukan scanning identitas pada tubuh orang itu dengan T-spairnya Dan hasilnya ya begitu diketahui Wah ternyata orang itu bukanlah Black Adam Para penduduk pun terdiam begitu mengetahui apa yang disampaikan oleh para pahlawan Bahwa orang yang mereka siksa itu bukanlah Ted Adam Yang kemudian para pahlawan pun kembali berjalan menelusuri perkampungan Di halaman selanjutnya di sebuah pos pemeriksaan pebatasan yang ada di Kandak Dimana saat ini para militer memburu Ted Adam sebagai teroris yang paling berbahaya di Kandak Namun terlihat nih ada Ted Adam yang sedang mengantri untuk memasuki negara Kandak Dia mengungkapkan kepada penjaga pos dengan nama Hasan Barry Dan ketika dia itu ditanya tentang wajahnya yang lebam Dia pun memberitahu para petugas bahwa Black Adam lah yang harus bertanggung jawab atas pembunuhan keluarganya Sehingga dialah satu-satunya yang selamat dengan wajah yang lebam itu Setelah mendengar apa yang dijelaskan Adam, para petugas pun mempercayai ceritanya Dan mengizinkan si Adam dan beberapa orang pengikutnya untuk masuk ke negara Kandak Beberapa hari kemudian, Adam dan para pengikutnya berhasil masuk ke pemakaman kuno Isis dan Osiris Setelah berhasil membunuh beberapa para penjaga Adam dan pengikutnya membobol makam Isis dan Osiris Setelah membunuh para penjaga mereka pun menggali perkuburan Isis Begitu tubuh usang Isis sudah bersamanya Dia mengharapkan kebangkitan Isis untuk kembali bersamanya Nah setelah dia mengambil tulang belulang dan tengkorak Isis yang kemudian dia letakkan ke dalam tasnya Dan di saat mereka akan keluar dari pemakaman, tiba-tiba ada alarm yang berbunyi Dan mereka semua pun terlibat dalam pertempuran dengan para tentara yang bersenjata Tentu saja mereka yang awalnya tidak menggunakan senjata Akhirnya mendapatkan senjata api para tentara yang mereka bunuh sebelumnya Dan terjadilah pertempuran adegan tembak-tembakan antara komplotan Tets Adam dan para tentara Dan selama keributan ini, Adam pun berhasil melarikan diri Walaupun beberapa pengikutnya ada yang tewas Hanya saja di saat dia berhasil lolos dan tanpa dia sadari Dia telah menjatuhkan salah satu kerangka Isis yang mengenakan sebuah cincin Keesokan harinya, para pahlawan JSE tiba di lokasi kejadian untuk menyelidiki tempat itu Dimana Atom Smasher menemukan jari Isis yang tergeletak di puing-puing Dan menyelipkannya ke ikat pinggangnya Di saat Mr. Terrific bertanya kepadanya apakah dia menemukan sesuatu Atom Smasher pun entah kenapa dia tidak memberitahu rekan satu timnya itu Bahwa dia telah menemukan jari Isis Di halaman selanjutnya, beberapa minggu setelah peristiwa tersebut Black Adam sekarang berada di Himalaya Dia mendaki pegunungan yang berangin kencang Dan tentu masih dengan pengikut setianya, Tamir Di saat stok makanan sudah semakin menipis Dan sekarang tidak ada lagi yang untuk dimakan Tamir pun menawarkan tubuhnya sendiri kepada Black Adam Untuk memberinya kekuatan agar dapat melanjutkan perjalanannya Black Adam pun menerima tawaran berani si Tamir dan memakan tubuhnya Dengan kekuatan dan vitalitas yang diperbarui ini Tentu saja dia dapat melanjutkan perjalanannya yang kembali dengan kesendiriannya Setelah beberapa minggu mendaki pegunungan melalui berbagai macam rintangan yang berbahaya Adam pun akhirnya sekarang sampai pada tujuannya Dimana tujuannya itu adalah sebuah kolam yang ajaib Kolam itulah yang kita kenal sebagai kolam Lazarus Pit Yang langsung saja Adam pun menenggelamkan sisa-sisa tulang belulang Isis Dan pengkoraknya ke dalam lubang Lazarus Dan beberapa saat kemudian Isis pun bangkit dari cairan misterius itu Dengan keadaan utuh dan tetap hidup kembali Sambil berkata kepada Adam Oh cintaku, that's Adam Dan cerita pun bersambung Ya berarti dalam cerita ini Tets Adam tidak lagi memiliki kemampuan Black Adam Ya karena ini sejak cerita ini dimulai Tidak ada menyinggung tentang perubahan Tets Adam menjadi Black Adam Terbukti pada saat dia mengambil tulang Isis di pemakaman Adam Tidak ada mengubah bentuknya menjadi Black Adam Mungkin bagi teman-teman ada yang mengetahui Kenapa nih Black Adam di dalam cerita ini Hanya menampilkan alter ego-nya sebagai Tets Adam Namun yang jelas cerita ini masih perlu untuk dibahas kelanjutannya Dan bagi kalian yang penasaran dengan cerita selanjutnya Ya silahkan saja langsung klik linknya pada kolom deskripsi video ini Dan ya bagaimana pendapat kalian dengan cerita ini Tulis komentar kalian pada kolom komentar yang sudah disediakan Akhirnya kita sudah sampai di penghujung video Ya pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe Bagi yang belum ayo dong support Mimin Agar bisa berkembang lagi untuk membuat konten video komik cerita yang seperti ini Dan akhirnya jaga kesehatan teman-teman semua Semoga kita tetap sehat selalu Tetaplah berpikir positif dan salam DC Indonesia Karena kita pecinta DC dari Indonesia See you next time and bye Sub indo by broth3rmax